Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan pada kesempatan ini kita akan membahas BAP PKTO. Saya disclaimer kembali, ini adalah powerpoint yang dibawakan oleh Ibu Yulia saat sosialisasi untuk akreditasi, standar akreditasi rumah sakit. Dan kita gunakan untuk persiapan akreditasi rumah sakit. Saya izin share screen tentang PKTO, pelayanan, kefarmasian, dan penggunaan obat. Ini sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Dan juga pedoman suvei akreditasi di rumah sakit. Ya, Bapak-Ibu, kita akan lihat strukturnya. Di dalam struktur BAP PKTO ini ada delapan standar yang dimana masing-masing ada sub-subnya. Untuk PKPO 1 adalah pengorganisasiannya, kemudian PKPO 2, pemilihan dan perencanaan pengadaan, PKPO 3 tentang penyimpanan, 4 persepan, 5 penyiapan, 6 pemberian, 7 pemantauan, dan 8 program pengendalian resistensi antimikroba. Jadi kalau kita lihat di dalam satu struktur, dari mulai pengorganisasian, seperti alur, dari pemilihan sampai program pengendalian. Oke, kita lanjut. Tentang sistem pelayanan. Kalau kita lihat ya, di sini ada proses perawatan pasien di rumah sakit terkait terapi obat. dimulai dari asesmen, kemudian ada persepan obatnya, PKPO 4.1. Kemudian di dalam asesmen dan persepan ini, kalau asesmen nanti adanya di BAP PP, ini adalah area klinis. kemudian juga di asesmen ini, salah satunya ada rekonsiliasi obat, PKPO 4. Kemudian pengkajian resep, PKPO 5.1. Kemudian dilanjutkan setelah persepan, ada penyiapan obat. Ini adalah area non-truis atau manajemen. di mana ada pemilihan, perbincanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan dispensi. Di sini ada PKPO 2, PKPO 3, 3.1, 3.2, 3.3, dan PKPO 5. Kemudian sudah disiapkan, diberikan. Dipantau dan follow up. Pemberian obat ada di PKPO 6, 6.1. Kemudian pemberian obat ini oleh perawat atau dokter. Kemudian untuk yang apotekar, ada pemantauan efek terapi obat. Di sini sebenarnya juga ada keperawatan pasca memberikan selalu melihat efek sampingnya. Kemudian di pemantauan efek terapi obat ini PKPO 7, EPA. Kemudian pemantauan efek samping obat PKPO 7, EPB. Dan edukasi dan konseling PKPO 4.1, EPE. Dan PKPO 6.1, EPB. Ini adalah peran klinis dari pakotekar. Kemudian apabila ada kesalahan obat, maka ada pelaporan kesalahan obat, yaitu PKPO 7.1. Dan yang terakhir PKPO 8, yaitu program pengendalian resistensi antimikroba. Di 8, 8.1. Jadi inilah menjadi semua sistem pelayanan keformasian dan penggunaan obat, yaitu di PKPO. Ini adalah strukturnya. Baik, kita lanjutkan. Masuk pada peraturan perundang-undangan. Nah, silakan Bapak-Ibu nanti kita pelajari secara bersama ada Undang-Undang 44-2009 tentang rumah sakit. Yang mungkin sebentar lagi nanti kalau ada Omnibus Undang-Undang Kesehatan, nanti kita lihat bagaimana. Kemudian Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan ke farmasian rumah sakit. Dan yang lainnya, silakan belajarin, ditelah, didetailkan, kemudian dijadikan sebagai panduan. Kemudian pedoman terkait pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat. Ada pedoman penyusunan rencana kebutuhan obat dan pengendalian persediaan obat 2019. Kemudian pedoman dasar dispensing, sediaan steril, modul farmakofigilance oleh tenaga profesional kesehatan, panduan penata gunaan antimikroba. Kemudian terkait pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat, bisa juga dipelajari melalui website. Oke, kita lanjut. Masuk satu persatu di standar. Di PKPO 1, yaitu pengorganisasian sebagai payung. Sistem pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-perundang. Ada A sampai F yang meliputin kalau kita samarikan, mengkaji, menetapkan, dan menerapkan. A sampai F ini adalah perencanaan sistem pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat. Kemudian pemilihan, perencanaan dan pengadaan, sediaan farmasi dan BMHP, penyimpanan, pendistribusian, persepan, permintaan obat, kemudian penyiapan atau dispensing, pemberian, kemudian pemantauan terapi obat. Kita akan breakdown elemen penilaiannya. Ada A sampai D. Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang sistem pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat, termasuk pengorganisasian sesuai peraturan perundangan. Kemudian memiliki bukti apotekar yang memiliki izin dan kompeten, serta telah melakukan supervisi pelayanan ke farmasian, memastikan kepatuan terhadap peraturan perundangan. Kemudian memiliki bukti kajian sistem pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat yang dilakukan setiap tahun, dan memiliki sumber informasi obat untuk semua staff yang terlibat dalam penggunaan obat. Ini adalah beberapa penjelasannya. Kajian sistem pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat. Ada tinggian menyeluruh terhadap sistem pelayanan ke farmasian dan penggunaan obat. Dari A sampai I. Kemudian ada di sini tim farmasi, terapi, kemudian komite mutu, dan unit kerja terkait. Ini terlibat di dalam perencanaan, pemilihan, perencanaan dan pengadaan, penyimpanan, kemudian pendistribusian, persepan, dispensing, pemberian, dan pemantauan terapi obat. Oke, kita lanjut. Kemudian pemilihan perencanaan dan pengadaan. Standar PKPO 2, rumah sakit menetapkan, menerapkan formularium, jadi harus punya formularium, yang digunakan untuk persepan dan permintaan obat atau instruksi pengobatan. Obat dalam formularium harus tersedia di rumah sakit. Elemen penilaiannya A sampai E, rumah sakit telah memiliki proses penyusunan formularium dilakukan secara kolaboratif. Rumah sakit melakukan pemantauan terhadap formularium, baik dari persediaan maupun penggunaannya. Kemudian rumah sakit melakukan evaluasi terhadap formularium sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Ini didasarkan efektivitas, keamanan, dan biaya. Kemudian rumah sakit melakukan pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan BNHP. Dan yang terakhir rumah sakit melakukan pengadaan sediaan farmasi. BNHP melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai peraturan perundak-undak. Oke, kita lanjut. Penyimpanan. Sudah dilakukan pengorganisasian secara payungnya, kemudian proses pengadaan, perencanaan pengadaan sekarang penyimpanan. PKPO 3. Rumah sakit menetapkan, menerapkan regulasi penyimpanan sediaan farmasi dan BNHP disimpan dengan benar sesuai peraturan perundangan. Elemen penilaiannya, sediaan farmasi BNHP disimpan dengan benar, aman, dalam kondisi yang sesuai untuk stabilitas produk, termasuk yang disimpan di luar instalasi farmasi. Narkotika dan psikotropika bisa disimpan dan dilaporkan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini kemarin kita sudah bahas di SKP 3. Kemudian rumah sakit melaksanakan supervisi secara rutin oleh apoteker untuk memastikan penyimpanan sediaan farmasi dan BNHP. Termasuk yang apabila disimpan di ruangan, di emergensi troli, kemudian juga beberapa obat dengan konsentrat ini yang memang secara klinis ditempatkan misalnya di ruang. Itu harus dilakukan supervisi. Obat dan zat kimia yang digunakan untuk perhatikan obat diberikan label yang akurat, sesuai nama zat, kadarnya, tanggal kabur warsa, dan kumatan khusus. 3.1. Rumah sakit menerapkan, menetapkan, dan menerapkan regulasi pengelolaan obat atau produk yang memerlukan penanganan khusus. Misalnya obat dan bahan berbahaya, radioaktif, obat penelitian, produk nutrisi parental, BNHP, dari donasi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Elemen penelitiannya, A, obat yang memerlukan penanganan khusus dan bahan berbahaya, dikelola sesuai sifat dan resiko bahan. Radioaktif, dikelola sesuai dengan sifat dan resiko bahan radioaktif. Obat penelitian, dikelola sesuai dengan protokol penelitian. Kalau kita di Rumah Sakit Ubi sudah mempunyai, sedang ada proses penelitian terkait obat, harus dikelola sesuai dengan protokol penelitian. Produk nutrisi parental dikelola sesuai dengan stabilitas produk. Jadi dari pendinginnya dan seterusnya. BNHP atau obat dari donasi juga dikelola sesuai peraturan perundang. 3.2. Masih tentang penyimpanan, menetapkan, menerapkan regulasi, pengelolaan obat dan BNHP untuk kondisi emergensi yang disimpan di luar instalasi farmasi untuk memastikan selalu tersedia, dimonitor dan aman. Ini elemen penelitiannya, obat BNHP untuk kondisi emergensi termasuk yang diambulan, dikelola secara seragam dalam penyimpanan, pemantauan, penggantian karena digunakan juga karena rusak atau kedaluasa dan dilindungi dari kehilangan dan pencurian. Kemudian rumah sakit menerapkan tata laksana obat emergensi untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pemberian. Dari penyimpanan yang sudah dikeluarkan, kemudian juga pemisahan penempatan BNHP, pasien dan anak, tata letak, kemudian tersedihnya panduan cepat untuk dosis dan penyimpanan obat. Ini untuk obat emergensi. 3.3 Menetapkan, menerapkan regulasi penarikan atau recall pemusnahan sediaan BNHP farmasi dan impan. Batas waktu obat dapat digunakan ini tercantum pada label obat beyond use date. Kemudian rumah sakit memiliki sistem pelaporan sediaan farmasi dan BNHP substandar atau rusak. Jadi harus ada sistem, ada SOP-nya. Rumah sakit menerapkan proses recall obat BNHP implant yang meliputi identifikasi, kemudian juga penarikan dan pengembalian produk yang di recall. Rumah sakit menerapkan proses pemunahan sediaan farmasi dan BNHP. Jadi oleh semuanya, oleh obat. kita lanjutkan, apa sih beda expired date dan beyond use date. Kalau expired date adalah batas waktu yang diberikan oleh pabrik menjamin produk kemasan asli yang belum dibuka. Jadi ditetapkan oleh produsen obat, ditetapkan setelah dilakukan kuji stabilitas laku pada. Kalau beyond use date itu tidak ditetapkan oleh produsen, tapi penetapannya ini setelah dibuka kemasannya secara primate. Kemudian atau dipindahkan dari wadah aslinya untuk dilakukan repacking atau rekonstitusi atau pencampuran. Penetapan BUD ini selain mempertimbangkan stabilitas kimia, juga mempertimbangkan sterilitasnya. BUD tidak boleh lebih panjang dari expired date. Dan ini yang menetapkan oleh abut kita lanjut medical use process. Ini menuju medication safety. Jadi sudah ada pengorganisasian, perencanaan, kemudian penyimpanan, kemudian masuk pada medication safety. di awal pasien ada pengkajian rekonsiliasi obat. Kemudian kalau ada permintaan obat, di dalam rekonsiliasi obat ini sebelum permintaannya, resepnya terbaca, lengkap, dan jelas. Kalau ada prescribing, resepnya terbaca, lengkap, jelas. kemudian apoteker seharusnya melakukan pengkajian resep telah obat. Apakah kemungkinan ada interaksi, dan sebagainya. Itu peran apoteker harus dilakukan. Sehingga dia akan bisa berkolaborasi dengan medis apabila memang secara ilmunya akan diidentifikasi, kemungkinan ada suatu interaksi obat vaksin. Setelah aman, pengkajian obat dan terah obat ini sudah, pengkajian resep dan terah obat sudah dilakukan, maka disiarkan dispensi oleh apoteker, kemudian disampaikan timbang terima kepada yang akan diindukan pada perawat. yaitu administrasi. Kemudian sebelum memberikan, ada suatu proses, ada yang lima benar, ada yang tujuh benar. Dan ini sangat rentan kondisi ini ada serah terima, itu kemungkinan terjadi beberapa kondisi. Kondisi kalau tidak kita lakukan dengan baik, tidak dilakukan sesuai dengan SOP, kemungkinan berkontok dari kondisi. Kemudian pemberian, setelah pemberian akan dilakukan monitoring dari efek terapiotik, efek samping yang tidak diperlakukan. Monitoring ini dilakukan secara bersama oleh yang memberikan perawat, nurse, apoteker, maupun medis. kita masuk di tahapan pertama setelah tadi pengkajian ada rekonsiliasi perluayat pemberian obat. Ini masuk pada persepa PKP 4. Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi rekonsiliasi obat. Elemennya rumah sakit menerapkan rekonsiliasi obat saat pasien masuk pindah kemudian sebelum pulang. Ini minima. Kalau pindahnya berapa kali dari IGD ke ruangan ruangan ke ICU maka juga dilakukan rekonsiliasi. Hasil rekonsiliasi obat didokumentasikan di rekamin. Siapa yang melakukan apoteker? Nah kita lanjut setelah persepan ini penjelasannya ada di saat rekonsiliasi obat ada peran dokter evaluasi terapi memutuskan terapi obat apakah diteruskan hentikan tambah modifikasi kemudian dievaluasi apakah monitoringnya sudah dilakukan dengan benar harus dilakukan setiap akan menuliskan persen kemudian ada peran apoteker memastikan informasi yang akurat tentang obat-obat yang digunakan mengidentifikasi apakah akan ada diskrepansi menindak lanjut jika ada diskrepansi mengkomunikasikan ke pasien dan juga keluarga serta PTA kita lanjut setelah rekonsiliasi persepan PKPO 4.1 rumah sakit menetapkan dan merapkan regulasi persepan atau permintaan obat dan BMHP atau instruksi pengobatan sesuai peraturan perundang-undang ada A sampai E resep harus dibuat lengkap telah dilakukan evaluasi terhadap penulisan resep yang tidak lengkap dan tidak terbaca telah dilakukan proses untuk mengolah resep khusus seperti emergency automatic stop order tapering kemudian daftar obat yang diresepkan tercatat dalam reka medis pasien dan menyertai pasien ketika dipindahkan kemudian daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaan oke ini persepan tadi apa saja yang harus dikaji termasuk kelengkapan dan keterbacaan kelengkapan resep termasuk disini semua resep harus mencatumkan identitas pasien sesuai dengan SKP1 nama obat dosis frekuensi pemberian rute pemberian nama dan tanda tangan ini yang nanti harus dilakukan suatu kajian atau evaluasi kelengkapan resep persyaratan kelengkapan lain penulisan nama dakang atau generik pada sediaan dengan zat aktif tunggal penulisan indikasi dosis maksimal sehari pada obat PRAN kemudian juga penulisan berat badan tinggi badan untuk pasien anak-anak lansia pasien dengan kemoterapi dan populasi khusus penulisan kecepatan pemberian infus di instruksi pengobatan penulisan instruksi khusus seperti titrasi tapering serta rentang dosis nah ini contoh-contoh instruksi khusus untuk titrasi instruksi pengobatan dimana obat dinaikkan atau diturunkan secara bertahap instruksi terdiri dari dosis awal dosis titrasi parameter penilaian dan titik akhir penggunaan contohnya infus nitroglycerin dosis 5 MCG per menit kemudian naikkan dosis 5 setiap 5 menit jika nyeri data menetap jaga tekanan darah sampai 110 sampai 140 infus dopamin naikkan dosis setiap 15 menit untuk menjaga MAP 60 sampai 80 milimeter ini adalah yang benar yang tidak benar infus dopamin 5 miligram MCG per kg per menit kemudian naikkan dosis setiap 15 tidak ada keterangan ini untuk mencapai berapa berhenti nyakapan di stop nyakapan dan stres ini harus dilakukan kajian kelengkapan obat instruksi tapering down atau tapering off juga demikian ini contoh harus rinsi H1 pagi 10 miligram siang 5 gram malam 5 gram sebelum tidur 10 miligram H1 sampai H1 atau justo nah ini tidak rinci dexametason 3x4 miligram tapering down selama 1 bulan turunnya berapa nah ini harus dilakukan kajian kelengkapan peset instruksi khusus morfin injeksi 2-4 miligram IV tiap 3 jam jika nyeri nah ini tidak ada hanya tiap 3 jam kalau nyerinya sudah selesai apakah lanjut atau tidak nah ini yang nanti akhirnya membuat tidak efektif juga di samping keselamatan pasien juga ketidak efektifan dari pekerjaan kadang-kadang langsung harus masih menghubungin lagi berulang-ulang tapi tentunya adalah lebih ke arah medication safety kemudian automatic stop order instruksi pengobatan yang dihentikan secara otomatis apabila telah melewati durasi penggunaan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan dan durasi penggunaan tidak disebutkan secara spesifik oleh dokter ASO dapat diterapkan untuk penggunaan obat dengan tujuan mencegah penggunaan obat berkepanjangan tanpa asesmen orang kemudian memastikan dilakukan asesmen ulang tepat waktu pada terapi obat tertentu contoh persepan ASO antibiotik untuk indikasi siap ditetapkan ketujuh hari jika tidak disebutkan lain oleh dokter penulis selesai jadi ini memang sudah ada regulasi oke kita lanjut masuk PKPO 5 sudah sudah dikaji kemudian masuklah pada penyapat rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi dispensing sediaan farmasi dan bahan medis hatis pakai sesuai standar profesi dan peraturan perundang-undang ada A sampai G telah memiliki sistem distribusi dan dispensing yang sama atau seragam diterapkan di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undang staff yang melakukan dispensing sediaan obat non-steril kompeten kemudian obat steril non-sitostatika terlatih dan kompeten kemudian sitostatika terlatih dan kompeten fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian telah melaksanakan penyerahan obat dalam bentuk yang siap diberikan untuk pasien rawat inap jadi sudah siap diberikan jadi sudah dilakukan penyiapan atau dispensing kemudian obat yang sudah disiapkan diberikan etiket meliputi identitas pasien nama obat identitas pasien sesuai dengan SKP-1 nama obat dosis atau konsentrasi cara pemakaian waktu pemberian tanggal dispensing dan tanggal kedaluasa atau BUD oke kita lanjut 5.1 masih tentang dispensing rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi kajian resep dan telah obat sesuai dengan peraturan perundangan dan standar praktik profesi A melakukan 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 kajian resep yang dilakukan oleh staf yang kompeten dan berwenang serta dibukung tersedianya informasi klinis pasien yang memadai terah obat sebelum diserahkan jadi sudah diterah oleh tim ke parmas pengkajian resep dari aspek administratif farmacetik dan aspek klinis ini semua dilakukan sebelum penyiapan obat untuk memastikan bahwa resep benar legal akurat lengkap dan rasional ini adalah aspek tiga aspek ini aspek administratif dari identitas nama SKP1 berat badan kemudian tinggi badan ruang rawat tanggal resep nama dokter SIP dokter persyaratan lain sesuai regulasi kemudian aspek farmacetik dari nama bentuk sediaan kekuatan sediaan jumlah obat stabilitas dan inkom stabilitas cara pembuatan jika perhatikan aturan dan cara pembunuhan aspek klinis ketepatan indikasi nama obat dosis penggunaan obat duplikasi pengobatan alergi reaksi obat yang tidak dikendaki kontraindikasi interaksi obat variasi pada keperjakan penggunaan obat atau reaksi nah ini peran apotekar harus benar-benar kuat di sini di dalam pengkajian resep dan harus ada bukti maka harus dilakukan pembunuhan identitas obat ini ya sudah penyerahan obat ini kalau saya lihat kalau gambarnya sebenarnya bukan perawat yang mengambil karena perawat tugasnya adalah membantu melakukan asuhan pasien jadi lebih ke arah bantuan ini ya kebutuhan dasar pasien jadi tidak perawat yang mengambil jadi kalau ada penyerahan oleh petugas maka harus dilakukan suatu proses timbang terima yang baik kemudian ketika mau sudah diterima di ruang perawatan itu juga dilakukan serah terima yang baik jadi tidak ada yang perawat diminta mengambil di depo farmasi itu masa lalu justru akan meninggalkan pasien pasiennya nanti malah risiko jatuh tidak mendapatkan pelayanan dari seperti jadi tidak diambil kemudian masuk pada penyerahan obat ketika diserahkan kepada keluarga dan pasien harus ada informasi dan edukasi oke kita masuk administration enam ya rumah sakit menerapkan dan menetapkan dan menerapkan regulasi pemberian obat sesuai peraturan di ketentangan staf yang melakukan pemberian obat pemberten berunang dengan pembatasan yang ditutup telah dilakukan verifikasi sebelum obat diberikan pada pasien minimal identitas nama kemudian nama obat dosis rute dan waktu pembelian lima benar ujuh benar oke kemudian dilakukan double check untuk obat kemudian pasien diberikan informasi tanpa obat yang diberikan ini oleh perawat double check safe administration jadi ini kita harus utamanya perawat ketika mau memberikan obat maka harus cek instruksi pengobatan kemudian mengkaji kondisi klinis pasien memverifikasi kesesuaian obat dari farmasi dengan order dokter memverifikasi kesesuaian obat dengan pasien menyiapkan obat dan memberikan obat administration kepada pasien kalau tadi lihat standarnya yang sudah ada itu tetap harus divalidasi tidak bisa oh ini sudah disediakan farmasi tetapi ini untuk safe administration pemberian juga harus diverifikasi divalidasi orang perawat di dalam mengkaji ini semuanya tanda-tanda vital riwayat alergi termasuk riwayat alergi data lab pengkajian visi skala memverifikasi kesesuaian obat cek nama obat kekuatan bentuk sediaan dosis rute dan makhluk jadi ini untuk obat itu berjenjang semuanya dari mulai order persepan kemudian dilakukan terakh resep ketika dispensing juga disiapkan ada prosedurnya untuk safe medication kemudian ketika mau diserahkan ada serah terima administration mau diberikan juga benar-benar dilakukan lima benar obat minimal dan juga double check kemudian setelah diberikan sebelum diberikan ada informasi tentang obat yang akan diberikan cara tujuannya dan juga bagaimana metode pemberiannya atau rute pemberian kemudian setelah diberikan harus ada observasi respon pasien ini harus dilakukan sebenarnya multidisiplin karena perawat yang ada di ruangan di dekat pasien maka harus memastikan apakah ada reaksi alergi maupun efek samping yang di obat dan bersifat multidisiplin juga apotekar juga melakukan pemantauan dan juga penelitian 6.1 masih administration rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah sakit dan penggunaan obat oleh pasien secara mandiri melakukan penelitian obat yang dibawa pasien dari rumah sakit untuk kelayakan penggunaan di rumah sakit melaksanakan edukasi kepada pasien atau keluarga jika obat akan digunakan secara mandiri melakukan pemantauan penggunaan obat secara mandiri sesuai edukasi jadi obat yang dibawa pasien dari rumah kita juga lakukan kaitannya dengan mutunya kemudian dari indikasinya efek samping kemudian penilaian kelayaan penggunaan sumber obat cek mutu obat secara visual masih rekonsiliasi obat kemudian informasi ke PPA setelit farmasi DPJP perawat terkait kemudian staf farmasi kemudian dilakukan edukasi kepada pasien penggunaan obat oleh pasien secara mandiri ini harus dikendalikan harus dilakukan suatu pemantauan kemudian nanti ketika di rumah sakit ini harus pemberian obat itu menjadi tanggung jawab sehingga harus diwaspadain harus benar-benar dimanage apabila ada membawa obat secara mandiri karena akan terjadi ditakutkan ada interaksi dan seterusnya oke kita lanjut asesmen resiko kelayakan penggunaan obat secara mandiri juga harus dilakukan oke masuk pada PKPO 7 menerapkan pemantauan terapi obat secara kolaboratif A pemantauan terapi obat secara kolaboratif melakukan pemantauan dan pelaporan obat serta analisis pelaporan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat jadi kalau misalnya ada efek samping harus ada bukti pelaporan kemudian juga meningkatkan bagaimana upaya meningkatkan keamanan obat ini secara berkolaborasi interkolaborasi profesional kemudian harus dibuat bagaimana SPO pelaporannya kemudian pemantauan menerapkan proses pelaporan serta tindak lanjut dan berupaya menurunkan kejadian A memiliki regulasi tentang medication safety B menerapkan sistem pelaporan kesalahan obat yang dijadikan sebagai bagian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien kemudian meningkatkan mutu proses penggunaan obat dan semua staf dilatih terkait medication teror ini regulasi medication safety kemudian bagaimana upaya menurunkan kesalahan obat ini teman-teman mungkin dari farmasi juga sudah PKPO PKPO 8 pengendalian resistensi antimikroba rumah sakit menyelenggarakan program pengendalian resistensi antimikroba sesuai peraturan perindahan A menetapkan kebijakan pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan peraturan perundangan menetapkan komite atau tim PPRA melibatkan unsur terkait sesuai regulasi yang akan mengelola menyusun program kerja pengendalian resistensi antimikroba dan bertanggung jelas pada Direktur Rumah Sakit bagaimana komite PPRA di Rumah Sakit ini kemudian Rumah Sakit melaksanakan program kerja sesuai maksud dan tujuan melakukan pemantuan dan evaluasi kegiatan PPRA kemudian pelaporan pada pimpinan Rumah Sakit secara berkala dan kepada kementerian sesuai peraturan perundangan ini strategi pengendalian resistensi antimikroba mengendalikan berkembangnya mikroba resisten dengan penggunaan antimikroba secara bijak mencegah penyebaran mikroba resisten dengan meningkatkan kepatuhan prinsip PP ini program komite atau tim PPRA peningkatan pemahaman dan kesejahteraan penggunaan antimikroba secara bijak untuk seluruh stak kesehatan serta pasien dan keluarga melalui pelatihan dan edukasi kalau ada pelatihan berarti yang diperlukan adalah TUMAK TOR undangan materi absensi notulen dan kata kemudian optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penatakgunaan antimikroba kemudian surveillance penggunaan antimikroba secara kuantitatif maupun kualitatif ini juga harus dilakukan surveillance resistensi antimikroba dengan indikator mikroba kemudian peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi berintegrasi indikator mutu PPRA perbaikan kualitas penggunaan antibiotik jadi setelah program tadi juga harus dilakukan perbaikan kualitas kuantitas kualitas penggunaan antibiotik peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan integrasi tidak hanya di tim PPRA tetapi melibatkan medis perawat apotekar kemudian PPI dan seterusnya penurunan mutu penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikrobaris stand indikator mutu PPRA terintegrasi pada program mutu PNKP ini ada di PNK8 tahun 2015 pasal 11 PKPO 8.1 rumah sakit mengembangkan dan menerapkan antimikroba secara bijak berdasarkan prinsip menata penggunaan antimikroba rumah sakit melaksanakan dan mengembangkan penata gunaan antimikroba di unit pelayanan yang melibatkan dokter apotekar perawat dan peserta didik jadi peserta didik juga harus dilebatkan PPSS kemudian darina sinosmesialis pendidikan apotekar dan seterusnya rumah sakit menyusun dan mengembangkan panduan praktek klinis panduan penggunaan mikroba untuk terapi dan profilaksis berdasarkan kajian ilmiah dan kerjakan rumah sakit serta mengaju regulasi yang berlaku secara nasional rumah sakit melaksanakan pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui efektivitas indikator keberhasilan program nah kita sudah membahas dari PKPO 1 sampai ke-8 tentunya tentunya kita nanti bersama-sama melakukan evaluasi diri yang sudah baik di tingkatan dokumen-dokumen regulasi dokumen-dokumen juga harus dilengkapin serta yang terpenting adalah implementasi karena pada proses akreditasi ini sebenarnya tidak hanya di saat akreditasi tetapi bagaimana terus-menerus kita laksamakan untuk menjamin utuh dan selamatkan pasien terima kasih nanti kita lanjutkan dengan diskusi silakan kita bisa memulainya diskusi semangat menjaga mutu dan keselamatan pasien wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati